Intro Halo semuanya Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Ibu apa kabar Besti ini antrianya Emang kalian ngerti sebelah Mereka bikin sendiri tau Kalo begitu aku tuh pernah Coba langsung aja kita masukin nih guys Aku bikin aku cuma nanya-nanya doang ya Wow Oh ya Allah ya Allah ya Allah Ini aroma sebelaknya Aduh gusip atas ibu-ibu pada ngantri Itu emak-emak tuh akang-akang semuanya pada ngantri semuanya Ya guys Ini dia tuh jualannya di depan rumah Namanya nih sebelah kolong IG Bener ya? IG itu apa sih? Nama saya sama suami Siapa namanya? Ini usaha bersama Gak ada double dong Ini cindong namanya ya Ini rame Selari Selari bisa berapa langkok Sekarang sih bisa 50 kilo Sepoe Sebelak doang Edan Ya? Dan disini juga ada 3 macem ya Sebelak komplit Sebelak komplit Cek tulangan Cek hair Sama tulangan Yaudah aku pakein semuanya ya Let's go kita coba guys Antrianya seram takut Duh gager ini mah Ini si tete gak berhenti bikin sebelak lo besti dari buka Karena antrianya tuh gak berhenti Liat tuh cabenya Wih wih gusti Kita mau pesen semua menu disini Mulai dari sebelak komplit Ini tuh yang bikin cita rasa luar biasa Adalah semua bumbu yang landing itu bumbu racikan rahasis tetenya Jadi aromanya udah pasti memanggil kita semua Lanjut Luncurin sosis, bakso, kue tiaw, makaroni, kerupuk, sebelak, dan mie kuning Wadududududu Super lengkap banget dan membuncah bukan? Lanjut Kalau makan sebelak itu harus pake tulang-tulangan gak sih? Biar bisa grogotin sampe nyaplok Dan menambah kenikmatan yang hakiki Tulangnya ini udah direbus sebelumnya Jadi tinggal tenggelamkan aja tulangnya Kegenangan air rebusan merah merona ini besti Gusti, jujur li ini tuh udah menusuk hidung banget Tau aromanya Paham gak sih aroma-aroma tuh kayak memanggil tisan Pasti udah pada gak sabar kan Pengen tau rasanya senyenah apa Nah adudududu langsung aja kita unboxing Sebelak kolong IG yang ada di palmerah ini besti Tau aromanya Tau aromanya Jauh 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 Yang pasti aku mau langsung coba yang si sebelah komplit. Aduh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nih, coba. Aduh, ya Allah, kuahnya, ya Allah. Cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kuahnya, aku udah jatuh cinta. Ampun, meledak di mulut besti. Wah, 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 wah. Wah, ampun, ini bener-bener teror. Wuh, putih, wuh. Hei, rada. Guys, ini, kalau kalian pengen jatuh seberapa pedes, ini biji tabenya tuh bener-bener kayak menyeruak gitu loh. Kayak enggak, tiada tempat untuk si biji tabenya tuh bersembunyi. Tapi syukurnya di sini, aduh, ya Allah, lambung aku ini langsung anget, besti. Ya, ini jujur ya, tapi bukan hanya pedes doang ini rasanya. Nah, untung ini ketolong sama bumbu kencurnya enak, berasa banget. Terus juga gurih banget, terus banyak varian, ada bakso gitu, besti. Nih, aku mau langsung coba amasih minyak aja. Nih, bimru pada anda, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, kuatkanlah hati hamba, ya Allah. Kuatkanlah hambung hamba, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, suruh put, besti. Untuk sebelah kolong ini menurut aku enak sih. Dia tuh ada gurih-gurihnya, kemakan gitu loh, bukan cuma pedes doang. Terus juga ada telur, isiannya, minyak, ya. Tapi kalian harus tahu sih ya, ini tuh pedes banget-bangetan, guys. Tapi nagihnya juga nampol. Semua isiannya tuh lembut banget, masaknya juga sempurna. Nggak kelembekan, dan kuahnya tuh banjir. Ini tuliannya apa tulangan, ya? Ini sebelah tulangan gitu loh, besti. Ini bener-bener juara banget. Kuahnya sih, merahnya temedok gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Kenapa aku sekarang bisa terjawab penasaran aku sama seblak kolong IG ini, guys? Mereka tuh bukan hanya semata-mata pedes aja sih. Tapi ada rasanya ya, kayak jual. Rasanya tuh juga enak banget. Kayak tulangan-tulangannya ini mereka tuh juga bikinnya gede-gede banget. Jadi emang kalau orang-orang yang suka makan tulangan begitu, dicari, dieksplore gitu ya, daging-daging yang nyempil, ya kan? Dengan bumbu yang pedes ini. Semakin pedes, kita dah ingin menyerah. Semakin pedes, kita semakin gorogot, gorogot, gorogot. Jadi tuh ini tuh sebenernya pedes banget menurut aku. Tapi tuh kayak bikin aku pengen makan lagi gitu. Tapi inilah daya tariknya tulangannya tuh, Mike. Ini bumbu kuahnya meresap sampai semua sisi tulangnya. Aku bahagia banget sih makan di sini lho. Aku tuh kayak udah dibanjirin keringet, tapi gak bisa berhenti nih, guys. Ini sekarang ada ceker, guys, di depan kita. Aku mau langsung coba. Cekernya ini yang pedes banget. Dihunerahin. Cekernya lembut, Paul. Pas dikunyah langsung hancur dan meluncur ke lambung. Tekstur cekernya tuh empuk banget. Tapi gak kelembekan gitu loh. Jadi kayak masih ada kerenyesnya, tapi juga lembut. Dia bikin cekernya juga pas nih. Gak sampe berodol. Tapi masih bisa didapatkan tekstur kelembutannya. Kenyalnya ya? Kenyalnya. Tapi mereka tuh pedes tuh bukan pedes-pedes yang melel banget gitu loh. Keren banget cekernya sumpah. Ulala, ampun-ampunan deh aku sama kamu ceker. Sayang banget. Sampai gak bisa move on. Endol. Pantesan aja bisa sengantri kayak gini. Orang rasanya no kaleng-kaleng gini kok. Menurut aku ya, kalian wajib banget cobain sebelah kolongnya IG ini, Bensi. Karena rasanya enak. Gak main-main, gak asal jualan. Nah, sekarang biar kalian gak penasaran juga rasanya kayak gimana. Keenakannya kayak gimana. Ini kita akan kasih rating. Dari 1 sampai 10, kita akan kasih nilai berapa kira-kira untuk sebelah kolong IG ini. Kita kasih nilai sebanyak. 10! Yeay! Tadi bikin apa? Approve! Tadi bikin apa? Sub indo by broth3rmax